Intro Unit reskrim Polsek Percut Setuan berhasil menangkap dua bandar narkoba jaringan Provinsi Medan Aceh. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil mengamankan narkoba jenis syabu yang dikemas dalam bungkusan teh cina seberat 600 gram senilai 400 juta rupiah. Tertangkapnya kedua pelaku atas informasi dari masyarakat. Satu di antara pelaku terpaksa dihadiahkan timah panas oleh petugas karena melawan saat dilakukan penangkapan. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa dua timbangan elektrik, tiga buah handphone, ribuan bungkus plastik kosong, dan 600 gram narkoba jenis syabu. Kita perawal dari informasi dari masyarakat, yaitu hari Senin tanggal 1 Januari 2018, ada masyarakat menyampaikan ke kita informasi ada pakai narkoba, transaksi narkoba. Jadi setelah informasi kita terima, anggota unik reskrim proses percusetan langsung turun ke objek dan mengecek ke sana, lidik, dan benar ada orang di sana yang masih sedang melaksanakan transaksi. Jadi anggota kita langsung mengerbet dan ada dua orang yang diamankan, atas nama Ramad Ependisi Naga, bersama Andi Pratama. Guna mengetahui jaringan narkoba lintas provinsi ini, petugas unit reskrim akan melakukan pengembangan terhadap kedua pelaku. Atas perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan, dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.